Halo saya ini, mari kita bahas pekerjaan Abu Rizal berikut ini. Dari scene ini kita bisa lihat ada dua karakter berupa hemanoid, tugasnya Bipat. Satu, yang kedua karakter pertama, ada dua gerakan, karakter pertama berjalan, karakter kedua maksudnya melompat. Mari kita lihat pengetahuan animasinya. Karakter pertama, karakter yang berjalan, kaki kanan dan tangan kiri, animasinya sudah benar, pengetahuan animasinya sudah benar dalam artian kaki kanan bergerak dengan tangan kiri dan kaki kiri bergerak bersamaan dengan tangan kanan. Artinya pengetahuan animasi berjalan, walk cycle-nya sudah hampir benar. Yang tidak ada adalah easy in easy out, yang tidak ada adalah controlling kurva. Memang belum diajarkan. Yang perlu dilihat lagi adalah bahwa ada perubahan sudut, perubahan sudut kak antara petis dan pahal dan ini masuk akal meskipun terlalu sedikit. Yang tidak ada adalah membungkuknya, posisi membungkuk orang berjalan agak membungkuk sedikit itu penting untuk animasi. Meskipun bisa diasumsikan bahwa karena berjalannya juga terlalu sedikit rentangnya maka punggungnya boleh tidak bergerak. Tapi harusnya namanya animasi bagian atas dari tubuh ini akan tetap bergerak mengikuti hukum animasi. Yang kemudiannya kita bahas adalah tentang karakter yang melompat ini. Humanoid atau karakter yang melompat ini maksudnya melompat. Maksudnya lagi dia bergantian sepertinya begitu. Yang dijadikan tumpuan lompatan adalah yang hijau. Dan terus yang hijau. Artinya analogika atau pengetahuan tentang melompat juga tidak terlalu betul. Maksudnya tidak terlalu betul adalah bahwa melompat itu seperti walking cycle ada jumping cycle. Jumping cycle itu ada easy in untuk sebelum melompat, kemudian melayang, kemudian mendarat, easy in lagi sebelum melompat lagi, kemudian melayang lagi, kemudian mendarat lagi, dan seterusnya. Di karakter ini tidak ada bend down atau menunduk sebelum melakukan lompatan. Juga tidak ada bend down pada saat mendarat. Kemudian yang paling jelas nampak adalah tangannya, tangannya diam saja padahal kalau di real life tangan akan terpengaruhi. Percepatan gerakan pada saat melayang dan mendarat. Ini terlalu kaku. Despite easy in easy out, gerakan melompat ini bisa dikatakan bermasalah di pengetahuan tentang melompat, animasi melompat. Namun valid, namun valid jika melihat kualitas pekerjaannya, namun valid bisa dianggap bahwa ini adalah pekerjaan saudara Abu Rizal sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.